Alright, balik lagi di channel Wasaitube Nah, video kali ini gue punya cara main Faramis di meta sekarang nih cuy Jadi ini udah terbaru banget nih Cuman gak cuma cara aja Disini gue akan memberikan build yang enak banget ketika kalian main Faramis Ini bener-bener kalian kudu coba cuy Jadi disini gue pake emblem yang mage Cuman ini kan biasanya agility gue ganti ke inspire cuy Dan yang kedua pake weapon master Yang ketiganya lethal ignition Bah, ini dengan item yang bener bakal DMK sakit bener Cuman item kalian yang kudu bener Ntar gue ada item yang kudu kalian coba juga nih ketika kalian main Faramis Kudu kalian simak ya cuy Dan sebelum masuk ke gameplaynya ada bayanya nih Kalian klik tombol like dulu biar gue makin semangat cuy Jadi disini juga kan ada top global alpha nih nomor 79 Jadi kita langsung masuk aja ke gameplaynya Welcome to Mobile Legends Di awal-awal ambil aja skill 2 Terus close kaki dan langsung beli mana cuy Bahkan dari buku Karena ya item pertamanya juga gue bakal beli buku Nah abis itu kalian liat nih Di musuhnya kan ada Franco nih Jadi ya kemungkinan bakal ngerusu buff gitu ya Karena gue main solo Kalo misalnya main mabar mungkin bakal nge cover team Tapi kalo main solo Kadang kalo orang main Franco solo Iseng nah Tuh kan bisa kalian liat tuh Udah ngejalan aja Ngejalan aja Jadi kita bantu si alpanya cuy Nah kalo udah baru kita clan guys Nah clan juga kan ini kan gue bersama ama Gatot ya Jadi gue nge clearnya dengan aman Ngebarbarin diri ya cuy ya Terus juga kalo misalnya clear pake skill 2 kan cepet nih Terus kalo kena badan musuh Itu bakal ada biji-bijian di jalanan tuh Kalian bisa liat tuh Nah itu biji-bijian bisa kalian ambil Cuman kan itu deket tower Kalo kita ambil lah Bye-bye ditarik Franco Tapi Biji-bijian itu yang ada di jalanan Kalo misalnya kalian kagak ambil Itu bakal kalo misalnya musuh lewat Bakal ketawan dah tuh yang lewat ya Jadi biji-bijian yang di jalanan Kalo gak diambil tuh bisa ngebuka map juga begitu Jadi disini kita clear dulu Abis itu ngeliat nih Si alpha mau ditarik apa kagak Kita liatin juga Cowenya juga udah rotasi Jadi kita ngebantu cowen juga Disini gue pake skill 2 Liat deh mego nih Coo Aduh mayan dikit ya Jadi disini ke si lancelot Kita tarik dulu cuy Jadi skill 1 tuh dipake 2 kali Kalo misalnya kejauhan Bakal putus Bye-bye Jadi mendingan kalian Jangan terlalu jauh Untuk neken skill 1 lagi Biar narik Terus juga disini kan ada alpha Ada Gatot Ini kita bisa inisiasi Dengan cara skill 1 flicker Abis itu skill 1 lagi Nah cuman si alpha Sama Gatotnya agak telat Yang penting kita udah melakukan Yang terbaik Agar bisa inisiasi Begitu cuy Jadi kita udah aman aja Abis itu rotasi Ngikutin si alpanya Begitu cuy Jadi udah langsung aja Kita merotasikan diri Jadi disini Cuman kalo misalnya Alpanya masih farming ya Gatotnya juga baru recall Jadi gue kemit lagi Tapi ingat Gue bilang lawan menghilang Dari lane cuy Penting banget Karena kita gak jadi kebawah guys Jadi kita bilang Lawan menghilang dari lane Walaupun Valentinanya juga Gak ketauan kan dimana Jadi yaudah Karena emang kita juga Gak tau posisi Valentina Jadi kita bilang Nah ini kan baru muncul Kita bilang lawan menghilang gitu Karena kalo main solo ya Kagak ngasih informasi Kadang disalahin Abis itu Ini si lancelot Kita skill 1 dulu Dia langsung tergeletak Disini kalo misalnya Bisa kita ulti Gak usah Kejauhan Gak nyampe juga cuy Jadi gue bukannya Kagak mau ulti Si alpha ya Jadi emang kejauhan Nanti jadi gak guna Begitu cuy Jadi kemit lagi nih cuy Nah ini tips juga nih Disini kan si Gatot masih level 3 Nah kita udah level 4 Biarin si Gatot ambil minion mid Jadi dia level 4 Gue level 4 Kita bisa ditartal tuh dengan aman Atau gak kita bisa level 4 bareng bareng Cuma disini Wah lancelot Sing 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 Kita bantuin dulu Pake ulti Lah Jadi yaudah kita fokus again Ya begitu cuy Ya karena ultinya itu kan Selama 6 detik Tim sama diri kita Bakal masuk ke mode spekter Mode spekter tuh Kita dapet darah Dapet movement speed tambahan Begitu ya guys Jadi kalian perhatiin nih Kita gak ada ulti juga nih Baik-baik Kalo misalnya tim barbar Gitu kalian kudu sabar Jadi kalo main varamis Kalian cari free hit Sabar dulu Karena gak ada ulti Kita kasih tau juga Ulti 26 detik Begitu cuy Ini si alpha ditarik Cuma kita majuin dulu Berarti kan musuh bakal nyerang alpha Kita free hit nih Jadi kita memberikan damage-damage Cicilan aja Pake skill 2 Skill 1 cooldown Ulti cooldown Sabar dulu Disini si lancarota dulu nih Kayaknya kita keker Karena dia lebih dikit Kita pake skill 1 Abis itu skill 1 lagi Biar ngurang darahnya Dikit-dikit ya cuy Karena kalo misalnya Kita pake skill 1 Tapi kalo musuh kagak ketarik gitu ya Itu bisa dibilang Demeknya tuh kagak ada gitu cuy Jadi disini Kita rotasi dulu Kita rotasi dulu Keker-keker Jangan muncul dulu Coy Maksud gue Disini kan alpha baru datang Nenek kalo si palantina doang Bisa kita skill 1 Aduh dia flicker cuy Jadi disini kita liatin Kalo misalnya dia masuk-masuk Terus kena serang tower Jadi kita ulti dulu Biar si gatotnya aman Si alpha nya juga di ulti Franco kan aman Begitu cuy Jadi fungsi dari varamis Itu sebetulnya agak-agak Di belakang tim Tim inisiasi aja dulu Kalo tim digebugin Atau diserang tower Gitu ya Baru kita ulti Begitu guys Jadi kita gak boleh disentuh Keseringan Karena ini itemnya full damage Nah Kalo udah sepatu Cooldown udah jadi Gue langsung bikin Ke arah lightning Turunceon Karena seperti yang digadang-gadang Orang-orang gitu ya Beli buku sama lightning Damagenya bakal bener-bener Kagak bener cuy Jadi ya kita Nah ini juga nih Kalian bisa liat tuh Ada biji-bijian di jalanan Itu ketahuan kan Musuhnya yang lewat Nah jadi untuk itemnya ini Bakal sakit banget cuy Kalian bisa liat damage gue Nah ya kelancelot Gue coba nih Pake si Di sini kagak kena Gue skill 1 Acap ruot Gue skill 2 Acap ruot Liat tuh damagenya Emang kayak gak ngeburst Gak kayak ada keliatan rasanya Tapi ada rasanya sakit juga cuy Paramis tuh sistem cicil Nolongin gitu Yang penting kalian tau Tugas paramis itu Mencicil Abis itu Menolong ya cuy Jadi kalo kalian di depan-depan Itu kebar gajulan Jadi disini juga kita tunggu Si Coo ini si asya Ada dari kanan nih Siapa tau si Coo nya Mau skuk numu Nung gitu ya Tapi kalo dia kagak mau Maunya ke turtle Yaudah kita langsung ke turtle aja cuy Jadi disini juga buat kalian yang gak tau Skill 1 nya itu Bakal mode shadow cuy Selama 3 detik Nah kalo misalnya kalian pake skill 1 Dalam 3 detik tuh mode shadow Nah kalo misalnya mode shadow Dapet movement speed 70% Plus 25 physical dan magical defense Tambahan cuy Jadi kalo pake skill 1 tuh Yang ngurangin damage musuh lah gitu Itu ya Alright 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 Kita liatin dulu si gatot nih Kalo dikebugi warga begini Kita temenin begitu cuy Nanti cuy cuy Liat inisiasi dari Chow Kita liatin Chow nya Disini ku menyampa dulu ke skill 2 Ceput Aduh Kaga dapet Kaga dapet Jadi kita tolongin dulu aja Chow nya cuy ya Bye bye di ulti Pranko Jadi gue klikker Disini musuh ngumpul Kita pake skill 2 Yang ngeluarin soul fragment tadi Liat Gue ga mati cuy Kalo kalian main farami solo Kalo kalian main farami solo terus udah memasuki mode late game Apa sih yang harus dilakukan sebagai farami solo ah Jadi kalian kudu perhatikan jungler atau yang tebel tebel di depan Contohnya kayak Chow udah inisiasi masuk Ya kita majuin Habis itu ngeliat nih gatot inisiasi Ya udah kita deketin begitu Habis itu jangan ngedepanin tim cuy Kayak misalnya si gatot udah di depan Si alpha ngebuka jalan Gitu cuy Jadi jangan kalian yang ngebuka map Kalian yang di depan Lah itemnya item damage Kalian di depan-depan Itu kebergajulan Jadi untuk itemnya yang tadi gue kata Bikin buku sama bikin lightning truceon Abis itu gue bikin ke arah glowing one Ini bener-bener kagak bener Karena faramisnya bakal glowing abis Kalo kalian kagak percaya Cobain pake emblem kayak gue Pake item kayak gue Ini 3 item yang kalo udah dijadiin Damagenya bakal bener-bener kagak bener ya Kita perhatiin juga nih Kalo si gatot dijahatin Gitu ya Kalo masuk-masuk Ntar kita ulti Begitu Nah ini si gatot udah masuk Cuman ini gue kena tolert Aduh 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 Gue harus samperin gue ulti dulu Biar gatotak kagak Jadi disini kita langsung set up turtle Set up lord aja Karena udah mau muncul nih Jangan muncul-muncul Atau ke depan-depan Atau majeng-majeng Ketika lord mau muncul Ntar kalian mati konyol Musuh yang lord Kita dibalikin keadaannya coy Jadi kayak gitu Diperhatikan nih Langsung aja Kita juga inisiasi gitu Bilang attack the turtle Attack the turtle Attack the turtle Kita bilang request backup Begitu-begitu coy Jadi jangan ampe Jangan ampe Timnya tuh malah Malah farming Malah minion Malah depan Malah majeng Begajulan Abis itu kalian liat nih Misalnya si Franco offside Kita kasih kartu kuning Dengan cara pake skill 1 Tembus tembok Pake skill 2 Flicker tarik skill 1 nya Begitu maksud gue Jadi disini skill 2 Liat damage gue Itu damage Bruno apa damage gue Damage gue coy Disini glowing on gue udah jadi Liat langsung double kill Jadi udah enak gue enak coy Jadi disini si lancelotnya Juga udah lapor komandan Lancelot terkepung Nah kan dia mau segitiga juga Mau kotaknya Mau bulet Tetep kena Begitu coy Jadi disini ini nih Item Faramis yang gue gunakan Setelah bikin glowing one Gue bikin ke arah Holy Crystal Abis itu untuk item terakhirnya Gue bisa bikin Divine Glaive Atau Immortal coy Kalian bisa pilih Antara dua itu sih Untuk item terakhirnya Antara Immortal Atau Divine Glaive Tapi kalo menurut gue sih Ini udah oke banget Damage dari Faramis Bakal bener-bener Kagak bener Jadi disini Kita cari posisi Kita kasih tau juga nih Ulti kita tuh 10 detik lagi 8 detik lagi 7 detik lagi Kalo misalnya maju-maju Kita gak ada ulti Bahaya kan Mendingan sabar 3 detik lagi 2 detik lagi Nah kalo perang kita udah ada ulti Langsung ulti Jadi aman Tim kita aman Si Gato udah tarik Kita tolongin dulu Disini Laylanya udah mulai sakit Sabar-sabar munduran dulu Jadi kita gak boleh Nerima damage banyak-banyak Ini si Bruno nya Ditarik Jadi gue pake Sabar-sabar Kalo misalnya musuh maju Gue pake Langsung pake skill 2 Liat tuh Ceprut Langsung sakit banget Jadi disini Kita langsung Meng-endkan saja Kalo kalian ikutin cara gue Kalian bakal Mendengar ini Terus-menerus Jadi kayak gitu aja Gameplay dari Faramis Kali ini Kalo kalian seneng dengan konten ini Kalian bisa klik tombol like Kalian juga bisa request dari Heroes siapa lagi nih Tulis aja di kolom komentar Nanti gue buatin gameplaynya cuy Jadi disini gue MVP Meng-endong abang top global Liat tuh Top global aja 8,3 Liat gue 9,1 Udah-udah Bener-bener kagak bener cuy Jadi gitu aja Sampai ketemu di video berikutnya cuy Bye-bye Sheesh